Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan materi pada malam ini Dimana materinya atas nama Syahna Wahadhani Tempat tanggal lahir Tolitoli 30 September 2021 Riwayat pendidikan SDN Pembina Tolitoli SDN 1 Tolitoli Man Insan Cendekia Palu Unismu Makassar Riwayat organisasi Staf PIP BFK Unismu Ketua Divisi HRD Bendara 2 PIKOM IMM FK Unismu Asisten Departemen Gisi Terus prestasinya Delegasi Internasional Indonesia Medical Olympiad Cabang Digestib Delegasi RMO Cabang Digestib Untuk kontaknya alamatnya Graha Malengkiri AR2 nomor 5 Untuk gimannya Bartatai Toy Toy At GMLKOM Untuk nomor HPnya tercantum Jadi sebelum kita memulai tekun Mungkin kita berdoa terlebih dahulu Supaya ilmu kita dapat diterima Dan bermanfaat ke depannya Bismillah Jadi doa selesai Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri Tapi Syahna mungkin bisa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Sipson Dan kakak-kakak RPK Jadi Langsung misalnya kakak Sebelumnya mau katanya dulu Sama teman-teman Ini penyakit apa-apa Yang masuk di Tiga minggunya kalian ini Di endokrin Satu orang nih kakak Jawab Yang saya dibawakan sama dokter itu penyakit apa-apa DMK sudah Tiroid sudah Atau Apa Terut penyakit gris Itu kayaknya kakak Kalau gak salah Halo Kedengaran di suara ku Iya kakak Iya saya hendak kedengeran Ada minta dia yang jawab kak Hendak kudengar Kedengaran kak Oh iya kedengeran Sampai mana mide Ratu Udah DM Terus hiper Tiroid Hipotiroid Terus penyakit gris Kalau gak salah Apa lagi Kayaknya baru itu kak Soalnya Banyak yang di reschedule Oh banyak yang di reschedule Berarti Kalau Dokter Saldi Siapa yang mau akan DM Dokter Saldi Atau dokter siapa Berarti belum piano Masuk di Adrenal Masih di Tiroid Oke Mungkin Langsung nih Bismillah Jadi Slide Jadi di Sistem endokrin dan Metabolisme Itu sebenarnya Sistem yang sangat Kompleks Sistem yang sangat kompleks Jadi ini Lihat nih Kelenjar-kelenjar Yang ada dalam tubuh manusia Jadi beberapa Ada yang menghasilkan Hormon Beberapa Ada yang menghasilkan ZZ yang berfungsi Metabolisme Pada tubuh manusia Jadi ada Hipotalamus Pituitari Atau Hipofisis Spineal Tiroid Dan lain-lain Oke Next Nah Ini dibilang Pituitari Glance Hormones Jadi Ada bapaknya Ada bapaknya Ini ceritanya Hipotalamus Nah nanti Ini hipotalamus Yang merangsang Ini Kelenjar hipofisis Hipofisis Jadi Secara Histologi itu kan Hipofisis terbagi menjadi Tiga Ada Hipofisis anterior Hipofisis intermediate Sama hipofisis posterior Anterior Biasa dikenal dengan Adenohipofisis Dan namanya saja A Anterior Adenohipofisis Kemudian ada yang Intermediate Berarti Terletak di tengah-tengah Antara anterior Sama posterior Terus yang Belakang itu Posterior Pituitari Atau biasa dikenal dengan Neurohipofisis Jadi ini semua Yang di Hasilkan Hormon-hormon yang Dihasilkan Untuk bekerja Pada Kelenjar Ada juga yang bekerja Langsung Pada sel target Yaitu Hormon apa Ada yang tahu Yang langsung bekerja Pada sel target Kan kalau Kan kalau Hipofisis ini Dia menghasilkan Hormon stimulating Rata-rata dia Merangsang kelenjar dulu Untuk menghasilkan Hormon Tapi ada Yang langsung Dari Hipofisis Langsung ke sel target Ada yang tahu Hormon apa itu Jawab me di chat Kalau tidak mau bicara Jawab me chat saja guys Santai saja guys Jawab me terlalu tegang Karena saya juga tuh Namanya tegang-tegang 29 orang Aktif dulu Hormon yang langsung bekerja di target itu Pada sel target itu Prolaktin Terus Melanosit Sama Oksitosin Dia tidak Merangsang-rangsang kelenjar lagi Tidak Dia langsung bekerja pada sel target Jadi ini ceritanya juga Master of Glenn Disebut itu Hipofisis itu merupakan Master of Glenn Kenapa Dikatakan Master of Glenn Dasar sekali Ada yang tahu Dasarnya ini Kenapa dikatakan Hipofisis itu sebagai Master of Glenn Siapa Atau kutunjuk nih Yang on Kemopadeng Indar Kenapa bisa dikatakan ini Hipofisis sebagai Master of Glenn Indar Indar Ada yang tahu kah Langsung Jadi Kenapa dikatakan dia sebagai Master of Glenn Karena ini Hipofisis dia kan Menghasilkan hormon Nah Dia hasilkan hormon itu Untuk merangsang kelenjar Menghasilkan hormon lagi Makanya dia dikatakan Master of Glenn Next Nah ini Klenjar hipofisis Lobus anterior Atau Adenohipofisis Hormon apa yang dihasilkan Ada Growth hormone Perang pertumbuhan Jaringan tubuh Ada Prolaktin Ini Hafal TSH Gunadotrofin Sama ACTH Ini Growth hormone Merangsang pertumbuhan Jaringan tubuh dan tulang Dari namanya saja Growth Tumbuh Hormon Berarti hormon pertumbuhan Jadi ini Growth hormone Nanti suatu waktu Ada soal Misalnya Dia kalau kelebihan Growth hormone itu Sebabkan apa Dia berpikir Berarti dia Ada raksasa Pertumbuhan raksasa Apa itu gigantisme Ada juga Kalau dia kekurangan Berarti dia kerdil Apa biasa dikenal dengan Dwarfism Itu kalau Growth hormone Jadi sebenarnya Endocrine itu 2G Kelebihan sama kekurangan Kapan dia Kelebihan Hapalmi itu Apa-apa Penyakitnya Kalau dia kelebihan Apa-apa penyakitnya Kalau dia kekurangan Itu G2 Kalau Endocrine Dan metabolisme Oke Ini bisa jadi Baca Ini juga Kelenjar hipofisi Slobus posterior Atau disebut dengan Jangan Neurohipofisi Jadi hormon yang Resipkan itu ADH Sama oksitosin Ini ADH Dia meningkatkan Resopsi air Oleh tubulus distal Jadi bekerja di Ginjal Bekerja di ginjal Dia tingkatkan Resopsi air Dalam tubuh Sehingga Produksi urin itu Menurun Jadi dia ini Ceritanya feedback Negatif Jadi semakin banyak ADH yang dihasilkan Hasilnya akan Menurun Atau Hasilnya Ya Hasilnya akan menurun Berbeda kalau oksitosin Kalau oksitosin Dia ini feedback Positif Jadi semakin banyak Oksitosin yang dihasilkan Semakin banyak AS yang Dikeluarkan Jadi Berbeda Ini dua Mekanisme feedbacknya Satu feedback Negatif Satu feedback Positif Oke Next Nah ini Logus intermediate Dia terletak di antar Logus posterior dan anterior Secara histologi Nah Kalau secara anatomi Kan dua Anterior sama posterior Kalau histologi itu tiga Tanpa intermediate Jadi dia ini Menghasilkan MSH Atau melanotrofit Yang berfungsi Merangsang Melanogenesis Dan namanya saja Enesis Melanogenesis Berarti Berperan dalam Proses pembentukan melanin Yang mana Melanin ini berperan Dalam proses Pigmentasi Pada kulit Dia memberi warna gelap Pada kulit Dan itu dia juga Menghasilkan endorfin Kalian sudah masuk Neuro belum ya Masuk Min euro ini kah Onding Blok selanjutnya Jadi ada namanya itu Z kimia Senyawa kimialah Namanya endorfin Mengendalikan reseptor Rasanya Dibajar Oke next Kenapa langsung Terima kasih Oke kita masuk Ke pankreas Ya ini Pankreas Dia dikatakan Sebagai gabungan Kelenjar exocrine Dan kelenjar endocrine Perbedaan paling mendasar lagi Apa itu perbedaannya Kelenjar exocrine Sama kelenjar endocrine Ada yang ada di sini Ayo lah Uliya Apa Uliya Jawab bisa aja Uliya Pak BK Kalau exocrine Bekerja di luar sel Sedangkan endocrine Bekerja di dalam sel Oke Jadi exocrine Bekerja di luar sel Endocrine Bekerja di dalam sel Ada juga Kalau exocrine kan Dia memiliki saluran Dia ada Saluran Untuk membawa zatnya Kalau endocrine itu Tidak Dia tidak punya saluran Dia langsung dialirkan Ke aliran darah Langsung masuk ke sirkulasi darah Untuk disebar ke Sel-sel target Kalau exocrine tidak Dia punya Saluran Kayak ini nih Bagian kelenjar exocrine Yang punya duktus pancreaticus Dia punya ini Kalian lihat gambarnya Ini ada Pancreatic duck Pancreatic duck ini bukan saluran Dia disalurkan kemana? Ke saluran pencernaan Di mana? Di duodenum Kalau endocrine itu Dia dialirkan lewat Silukulasi darah Jadi ini bagian Kelenjar endocrine Yaitu Bagian pulau-pulau Langerhans Dari pancreas Terdiri dari sel Alpha Dan sel beta Kalau sel alpha itu Hasilkan glucagon Sel beta itu insulin Ingat lah Harus kalian ingat Baik-baik Alpha itu glucagon Beta itu insulin Oke Next Nah ini Kelenjar pancreas Dia terdiri dari pulau Langerhans Di mana pulau-pulau Terdiri dari sel-sel lagi Sel alpha Dia mengisi 20% ruangan Dari pulau Langerhans Itu menghasilkan glucagon Dia menghasilkan gula Bila tubuh Kekurangan gula Kemudian sel beta 80% Dia menghasilkan insulin Menguraikan Memcah gula Bila berlebihan Menjadi glucagon Di dalam otot Jadi dia yang Ceritanya yang mengangkut Ini gula-gula Di dalam darah Untuk ditaruh Atau disimpan Di dalam jaringan Nanti sebentar Ada pembahasannya Sel delta 3-5% Somatostatin Kemudian sel F Pancreopeptida Ini nanti masuk Kayaknya di Blok G Sel delta Ini somatostatin Itu Nah ini Efek fisiologinya Insulin Ada Anabolik Ada Antikatabolik Harus tahu dulu Itu anabolik Itu apa Anabolik Anabolik Itu berarti Dia membangun Dia membentuk Dia membentuk Ceritanya ini Di proses anabolik Terdiri apa-apa saja Kalau insulin Meningkatkan Glikogenesis Karena dia Apa namanya Dia membentuk Glikogen Untuk Disimpan Kedalam Jaringan-jaringan Tubuh Kedalam organ-organ Tubuh Tau mito Apa itu Glikogenesis Jangan sampai Kalian tahu Gliogenesis Tapi tidak tahu Apa itu artinya Glikogenesis Tau Gliogenesis Itu apa Glikogenesis Jadi namanya Saya tahu Enesis Esis-esis Itu semua Pembentukan Jadi kalau Glikogenesis Itu pembentukan Glikogen Dari glukosa Jadi kalau Terjadi peningkatan Kadar gula darah Dalam darah Misalnya Habis kalian makan Habis kalian makan Habis itu Pankreas langsung Keluarkan insulin Kan pada saat Setelah makan Itu banyak Gula darah Dalam darah Banyak gula Dalam darah Jadi keluarkan insulin Terus diangkut Satu-satu Itu glukosa Kedalam jaringanmu Untuk Melakukan Proses Fisiologi sel Jadi ini juga Meningkatkan Sintesa Kolesterol Dan triglycerida Ada yang tahu Bagaimana Mekanismenya Ini Meningkatkan Sintesa kolesterol Dan triglycerida Jadi endokrin itu Sangat Baku ini Baku kait-kait Ada protein Bisa jadi lemak Glukosa Bisa jadi lemak Itu Disini Dibilang Meningkatkan Sintesa kolesterol Triglycerida Jadi semakin Banyak gula Yang kalian makan Yang kita konsumsi Itu akan Semakin banyak Asam lemak Yang terbentuk Jadi Jangan Katakan Itu kalau orang Diet Harus Kayaknya Kurangi lemak Tidak Apa yang harus Dikurangi Makananmu Yang bermanis Manis Jangan Kau makan Yang manis Manis Sama Juga Karena Itu Glukosa Itu bisa Dikonversi Jadi lemak Protein Bisa dikonversi Jadi lemak Pokoknya Saling berkaitan Pokoknya Itu Rumit Kompleks Sekali Itu Bagus Sambung-sambungnya Kalau mau Dilihat Konversinya Jadi Semakin Banyak Glukosa Yang kalian Makan Akan Semakin Banyak Asam Lemak Yang Terbentuk Yang Dikonversi Kalau Antikatabolik Dia Meningkatkan Sintesa Protein Terus Dia Menurunkan Glikogenolisis Ini Istilah-istilah Begini Harus Kalian Hafal Mati Glikogenolisis Dari Namanya Lisis Pemecahan Pemecahan Glikogen Dia Terunkan Pemecahan Glikogen Tapi Pokoknya Yang menurunkan Ini bukan Tugasnya Insulin Yang meningkatkan Itu tugasnya Glukagon Menurunkan Glukoneogenesis Menurunkan Ketogenesis Jadi Efek Fisiologis Kalau Yang disini Tadi itu Di jaringan Hati Kalau ini Di lemak Ini Di lemak Dia meningkatkan Aktivitas Lipoprotein Lipase Meningkatkan Transport glukosa Meningkatkan Sintesa Asam Lemak Menurunkan Lipoprotein Intinya Dia Meningkatkan Asam Lemak Semakin Banyak Gula Dikonsumsi Semakin Banyak Asam Lemak Dibentuk Itu Seja ingat Soal Jawab Nah Kalau misalnya Nggak mau Kebicara Hormon Yang bekerja Dalam Panikres Itu Hormon Apa Habis Glukon Dan Insulin Ya Glukon Insulin Nomor Dua Tapi Dibaca Soalnya Mau Baca Terserah Sel Yang menghasilkan Hormon Insulin Pada Pankres Adalah Sel Beta Kalau Sel A Glukagon K Nomor Tiga Saya A Meningkatkan Sintesis Glicogen Apa Karena Apakah Karena Kenapa Karena Kan Insulin Kerjanya Supaya Gula Darah Turun Nah Harusnya Gula Gula Itu Yang Bakal Nanti Disimpan Di hati Jadi Dia Bakal Ngingkatin Sintesis Glikogen Atau Glikogen Nesis Sedangkan Yang lain Yang C Meningkatkan Glikoneogen Seharusnya Dia Menurunkan Dia Menurunkan Kayak Gitu Kak Amin Ini Endonya Ratu Sama Wulia Endonya Jadi Kegunaan Insulin Tadi Proses Anabolik Dia Meningkatkan Glikogenesis Jadi Meningkatkan Sintesis Dari Glikogen Untuk Yang Keempat Efek Hormon Insulin Pada Darah Pada Gula Darah Efeknya Tadi Kan Kegunaan Ini Efeknya Apa Tapi Kegunaan Glikogenesis Oke Mantap Oke Next Kita Masuk Di DM Ini DM Kategori SKDI 4A Jadi Harus Sampai Detail Penata Laksanaannya Jadi Ini DM 1 DM Tipe 1 Dia Disebabkan Karena Adanya Kerusakan Atau Destruksi Dari Sel Beta Jadi Kalau Dia Rusak Sel Betanya Otomatis Diikuti Dengan Defisiensi Insulin Absolut Apa Yang Dimaksud Dengan Defisiensi Insulin Absolut Itu Tidak Bisa Sama Sekali Dihasilkan Insulin Dari Dalam Tubuhnya Jadi Harus Dikasihkan Insulin Dari Luar Harus Apa Penyebabnya Dextrusi Sel Beta Itu Sebenarnya Idiopatik Ada idiopatik Ada juga Yang Karena Immun Mediatif Karena Autoimmun Bisa Jadi Ini Karena Kromosom Kromosom Jadi Ceritanya Ini Kromosom Beda Lokus Jadi Kalau Beda Lokus Berarti Kromosom Yang Dibentuk Otomatis Tidak Normal Dari Situ Terbentuk Sel Imun Yang Fungsinya Beda Dia Justru Menyerang Sel Tubuhnya Sendiri Jadi Dia Ceritanya Serang Ini Pankreas Karena Dianggap Sebagai Benda Asing Ceritanya Padahal Temannya Sendiri Itu Salah Satu Penyebabnya Dan Rata-rata DM Tipe 1 Terjadi Pada Usia Muda Rata-rat Anak Anak Berbeda Kalau DM Tipe 2 Jadi Kalau Ada Orang Tua Biasanya Itu Kasusnya DM Tipe 2 Kalau Anak Anak DM Tipe 1 Itu Bervariasi Mulai Dari DM Tipe 2 Bervariasi Mulai Dari Predominan Resistensi Insulin Dengan Defisiensi Insulin Relatif Predominan Defeksi Retorik Dengan Resistensi Insulin Biasa Pada Usia Dewasa Resistensi Insulin Apa itu Resistensi Insulin Ada yang Tau Ini karena Resistensi Insulin Resistensi Insulin Ceritanya Cape Mini Cell Beta Hasilkan Insulin Exhausting Me Karena Kenapa Ini Insulin Angkut Gula Ke Jaringan Atau Ke Organ Tapi Ditolaki Sama Jaringan Jadinya Itu Gula Yang Rencananya Mau Dikasih Masuk Melayang Layang Di Dalam Darah Karena Melayang Layang Dalam Darah Semakin Banyak Sinyal Yang Dikasihkan Ke Pankreas Untuk Hasilkan Insulin Jadi Sebenarnya Bagaimana Miskomunikasi Ceritanya Ini Jadi Resistensi Semakin Banyak Insulin Yang Dihasilkan Tapi Ada Yang Tidak Berfungsi Insulin Ada Juga Yang Ditolak Sama Jaringan Untuk Diangkut Jadi Disitu Sel Beta Hasilkan Insulin Padahal Banyak Gula Dalam Darah Melayang Tapi Karena Resistensi Insulin Jadi Begitu Terjadilah DM 32 Ada Juga DMG Stasional DMG Stasional Itu DM Yang Didapatkan Pada Saat Hamil Berbeda Sama Diabetes Pada Kehamilan Kalau Kehamilan Biasanya Bagaimana Ada Itu Kalau Gistas Namanya Disebut DMG Stasional Kalau Dapatkan Pada Saat Hamil Pada Saat Hamil Misalnya Sudah Trimester 2 Tapi Dideteksi ODM Berarti Ini disebut DM G Stasional Berbeda Kalau Misalnya Dia Sebelum Hamil Sudah DM Itu Namanya Bukan DM G Stasional Ini faktor Resikonya Usia Di atas 45 Ini DM Tipe 2 Berat Badannya Meningkat Fabisitas Hipertensi Dan Hipertiroidisme Ini Berhubungan Sekalian Dengan Kelenjar Tiroid Nanti Ada Sebentar Dibahas Sendiri Terus Apalagi Ini Tipe Spesifik Lain DP Genetik Endokrinopati Ini Endokrinopati Jadi Ini Sebenarnya DM Tidak Serta Mertah Berasal Dari Insulin Tidak Ada Juga Dia Berasal Dari Luar Kayak Tiroid Misalnya Tiroid Berfungsi Dalam Tingkatkan Lukosa Ada Juga Disebut Insulin Growth Factor Ada Disebut IGF Itu Fungsinya Untuk Tingkatkan Kinerja Insulin Tapi Bukan Ini Yang Sebabkan Bukan Salahnya Pankreas Salahnya Dari Luar Ada Pemicu Exogen Pemicu Dari Luar Yang Bisa Sebabkan Diabetes Adetus Jadi Next Keluhannya 3P Ingat 3P Ini Pokoknya Kalau Dia Banyak Kencing Banyak Haus Banyak Makan Terus Ada Penurunan Berat Badan Yang Terdapat Jelaskan Menyebabnya Fix Metode M Terus Ada Keluhan Klasik Kalau Keluhan Lain Itu Yang Kesebutan Pandangan Kabur Rismu Sireksi Dan Lain Lain Ini Dia Sudah Masuk Ke Tahap DM Yang Kronis Next Ini Insulin Toh Bada DM Tipe 1 Itu Membutuhkan Insulin Seumur Hidupnya Fix Mini Kalau DM Tipe 1 Itu Tata Laksananya Pemberian Insulin Dan Lagi Yang Lain Langsung Diberikan Insulin Dari Luar Konsekuensinya Bisa 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 Dibaca Oke Next Kriteria Diagnosis DM Ini Yang Pertama Ada Glukosa Darah Puasa Di Atas Atau Sama Dengan 126 Ini Pengatisannya Itu Harus Dipuasakan Minimal 8 Jam Kalau Glukosa Darah 2 Jam Itu Dia Di atas Sama Dengan 200 Miligram Per Desiliter Nah Caranya Ini Kita Kasihkan Beban Glukosa Sebesar 75 Gram Setelah Dari Kita Kasihkan Beban Kita Tunggu Dua Jam Setelah Itu Baru Kita Tes Glukosa Darah Kalau Misalnya Dia Di atas 200 Berarti Kita Lanjut Lagi Ke Pemberian Yang Ketiga Glukosa Darah Sewaktu Ini Juga Kadarnya Dengan Glukosa Darah Yang Dua Jam Yang Terakhir Itu Pemeriksaan HbA1c Ini Merupakan Pemeriksaan Gold Standard Dalam Pemeriksaan Diabetes Melitus Di HbA1c Kenapa HbA1c Ini Medi Gold Standard Karena HbA1c Ada dalam Eritrosit Ada pada Hemoglobin Jadi Dia Men Screening Jadi Men Screening Dalam Tiga Bulan Terakhir Mulanya Begini Presentasinya Jadi Pemeriksaan Gold Standardnya HbA1c Tapi Harus Dicek Ketiganya Ini Untuk Lebih Menegakkan Diagnosis Next Ini 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 Harus Bukan Juga Dihafal Tapi Pahami Setidaknya Kalian Pahami Bagaimana Caranya Mendiagnosis Diabetes Melitus Jadi Sebenarnya Ada Dua Ada Keluhan Klinis Diabetes Positif Dan Tadi 3P Sama Pendulian Berat Badan Yang Terdekat Penyebabnya Jadi Misal GDP Nya Itu Di Atas Atau Sama Dengan 26 GDS Itu 200 Atau Di Atasnya Kalau Terus Dia Datang Dengan Keluhan Klinis Ada Keluhan Klinis Fix Diabetes Melitus Cek Apanya Diulang Kembali Langsung Berikan Terapi Diabetes Melitus Terus Kalau Misalnya Dia Datang Dengan Keluhan Klinis Tapi Di bawah Dari 126 GDP Dan Di bawah 200 Berarti Kita Ulang GDS Sama GDP Di tes Dua Dua Lagi Nah Semisal Naik Mi Semisal Di atas 126 Mi GDP Dan Di atas Dari 200 Mi GDS FIX Mi Diabetes Melitus Tapi Kalau Misalnya Dia Masih Di bawah Masih Di bawah Tes Kedua Masih Di bawah GDP Masih Di bawah 126 GDS Masih Di bawah 200 Kita Lakukan TTGO Selama Dua Jam Kita Lakukan Itu Diberikan Beban Tadi Nah Kalau Misalnya Setelah Diberikan Di tes TTGO Ternyata Gulanya Itu Di atas Dari 200 Berarti Dia Fix Diabetes Melitus Tapi Kalau Misalnya Dia Rentang 140 Sampai 199 Berarti Dia Terganggu Cetanya Ini Glukosa Daranya Jadi Kita Kasihkan Minasihat Umum Perencanaan Makan Manajemen Diet Gizinya Dan Lain-lain Kalau Misalnya Dia Setelah Di tes Ternyata Di bawah 140 Masih Rendah Jujua Gula Darah Berarti Normal Itu Untuk Yang Datang Dengan Keluhan Klinis Diabetes Positif Berbeda Kalau Misalnya Dia Datang Keluhannya Bukan Yang 3P Dan Lain-lain Tapi Misalnya Dia Datang Dengan Kelihatan Kabur Luka-luka Keram-keram Nah Kita Cek Kita Cek Lagi GDP Sama GDS Kalau Misalnya Dia Ternyata GDP Di atas 126 GDS Di atas Dari 200 Kita Ulang Dulu Tidak Langsung Di Diagnosis Diabetes Tidak Karena Tidak Ada Keluhan Klasiknya Dilihat Dari Glukosa Darah Kalau Meningkat Kita Ulang Kita Ulang GDS Kita Kayak Tadi Lagi Kalau Diulang Di atas Di diabetes Kalau Kurang Kita Kembalikan Lagi Ke TTGO Berbeda Lagi Kalau Misalnya Dia Runtang Misalnya Dia Datang Dengan Tidak Dengan Keluhan Klasik Tadi Misalnya Pelihatan Kabur Luka Luka Keram Nah Kita Cek GDP Ternyata 100-125 Kayaknya Bisa Pakai Ini Tidak Anotate Soalnya Susah Tidak 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 Bisa 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 Jadi Tidak Kalau Misalnya Dia GDP Nya Itu Rentang 100-125 GDS Nya Itu Rentang 140-199 Berarti Dia Yang Disamping Berarti Dia Terganggu Kini Glukosa Darahnya Terganggu Nah Kalau Terganggu Kita Kembali Tes Lagi Kembali Ke Tes Yang Ini Yang TTGO GD 2 Jam Sampai Di bawah Kalau Misalnya Keluhan Klasiknya Negatif Tapi Ternyata GDP Nya Di bawah 100-100 GDS Di bawah 140 Berarti Dia Normal Jadi Ini Juga Diabetes Meritus Kalau Dia Sudah Ditegak Diagnosis Diabetes Meritus Berarti Kita Harus Yang Pertama Itu adalah Evaluasi Z GIZ Kita Atur Pola Makannya Kita Lihat dulu IMT Dan lain-lain Baru Kita Lihat Evaluasi Penyulit DM Apakah Dia Ada Hipertensi Terus Kalau Dari Zatus GIZ Dia Obesitas Berarti Fix Mami Terus Evaluasi Perencanaan Makan Sesuai Kebutuhan Jadi Kurangi Makan Yang Manis Manis Oke Next Ini Empat Pilar Pilar Penelaksanaan Pilar yang pertama Itu adalah Edukasi Yang terakhir Pibar Obat-obatan Jadi Kalau misalnya Orang DM Datang Dengan Kalian Surigai DM Cek Gula Dara Dan Segala Macam Oke DM Jangan Langsung Kasihkan Obat-obatan Ini Dulu Pilar pertama Itu Edukasi Kita Lakukan Edukasi Kalau Misalnya Tidak Mempan Lakukan Mie Manajemen Diet Diet Makanannya Itu Diet Kalau Pilar Tiga Ketikas Fisik Suruh Mie Pasien Olahraga Dan Lain-lain Baru Pilar Empat Kalau Tidak Tidak Mempan Kini Ceritanya Tiga Baru Dikasihkan Obat-obat Jangan Langsung Obat-obatan Jangan Langsung Obat-obatan Oke Next Ini Intervensi Farmakologis Ini Kalau Farmakologis Jadi Yang Pertama Itu Kita Kasihkan Pemicu Sekresi Insulin Jadi Apa Jenisnya Ada Sulfonil Urea Sama Glinip Yang Kedua Itu Ada Penambah Sensibilitas Terhadap Insulin Jenisnya Metformin Sama Tiazolin Hapalin Kemudian Penghambat Absorpsi Glukosa Ini Dia Penghambat Absorpsi Glukosa Targetnya Usus Targetnya Usus Usus Itu kan Absorpsi Glukosa Jadi Kalau Misalnya Insulin Masih Bagus Yang Kita Intervensi Itu Usus Supaya Jangan Banyak Menyerap Absorpsi Glukosa Jangan Banyak Menyerap Glukosa Insulin Indikasi Yang pertama Itu DM Tipe 1 DM Tipe 1 DM Tipe 1 God Sandarnya Itu adalah Pemberian Insulin Dari Luar Oke Yang lain Baca Indikasinya Oke Next Ini Algoritma Pengelolaan DM Tipe 2 Tadi Kalau DM Tipe 1 Insulin Insulin Yang paling Bagus Itu Apa Masal Bolus Ingat Kalau DM Tipe 1 Itu Langsung Dikasikan Insulin Dengan Basal Bolus Kalau Algoritma Pengelolaan Tipe 2 Ini Lihat Ini Yang pertama Merah Besar Modifikasi Gaya Hidup Sehat Dulu Tidak Ada Langsung Dikasikan Farmakologis Modifikasi Gaya Sehat Dulu Gaya Hidup Sehat Nah Setelah Kita Lakukan Modifikasi Gaya Hidup Sehat Ini Ada Tiga Kategori Dari Pemeriksaan HbA1c Jadi HbA1c Yaitu Misalnya Dibawah Dari 7,5% Kalau Misalnya Dia Dapatkan Dibawah Dari 7,5% Kita Tunggu Sampai Tiga Bulan Setelah Itu Apa Yang kita Lakukan Dalam Tiga Bulan Ini Kita Modifikasi Gaya Hidup Sehat Lagi Kalau Misalnya Dia Dalam Tiga Bulan Ternyata Diperiksa Ternyata Meningkat Lebih Meningkat Kini Di Atas Dari 7% Barulah Kita Kasihkan Farmakoterapi Monoterapi Biasanya Itu Dikasihkan Paling Banyak Dikasihkan Metformin Maksudnya Dokter Bilang Metformin Terus Berbeda Kalau Misalnya HbA1c Misalnya Habis Modifikasi Gaya HbA1c Ternyata Di Atas Atau Sama Dengan 7% Berarti Langsung Kita Kasihkan Monoterapi Tapi Satu Dikasihkan Metformin Terus Sembari Kita Kasihkan Metformin Kita Pantau Lagi Dalam Tiga Bulan Kalau Misalnya Dia Di Atas 7,5 Baru Kita Lakukan Kombinasi Dua Obat Dengan Mekanisme Yang Berbeda Biasanya Dikasihkan Metformin Sama Yang Merangsang Sel Beta Itu Mekanisme Yang Berbeda Berbeda Lagi Kalau Misalnya Setelah Dimodifikasi Gaya HbA1c Terus Dilakukan Pemeriksaan HbA1c Ternyata Di atas 9% Kita Lihat Lagi Gejalanya Kalau Misalnya Gejalanya Tidak Ada Dari Pemeriksaan HbA1c Ditinggi Berarti Kita Langsung Kombinasikan Dua Obat Sama Tadi Yang Di Tengah Kombinasikan Obat Kalau Misalnya Dia Dalam Tiga Bulan Tidak Turun-turun Ceritanya HbA1c Kita Kombinasikan Lagi Tiga Obat Kalau Misalnya Tidak Mempan Tiga Obat Langsung Dikasihkan Insulin Berbeda Kalau Gejalanya Positif Kalau HbA1c Di atas 9 Terus Gejalanya Positif Langsung Dikasihkan Obat Insulin Langsung Dikasihkan Insulin Tambah Obat Lain Obat Obatan Jadi Itu Untuk Algoritma Pengelolaan Dntp2 Kalau Berdasarkan Pemeriksaan HbA1c Nanti Ini Dibagikan Slidenya Jadi Perhatikan Misalnya Sebentar Kalau Mau catat Sedikit Next Next Penjelasan Yang Tadi Sama Cuma Berbeda Lebih Gampang Di Paham Yang Tadi Next Onding Soal Soal Siapa Mau Jawab Nomor Satu Siapa Mau Nomor Satu HbK Saya Kak Jawabannya A Kak Modifikasi Baya Hidup Kenapa Bisa HbK Karena HbA1c Masih Di Angka 7 Dan Mulai darah Sewaktunya Juga Belum Terlalu Tinggi Kak Masih Di Angka 215 Dan Gdp 170 Kak Berapa GDS Dan Gdp Normal GDS 200 Dan Gdp 126 Oke Jadi Belum Cacamina Yang Uliya Bilang Jadi Dia Ada Gejalanya Toh Ada Gejalanya Dicurigai Ceritanya Terus Pada Pemisahan GDS Dan Gdpt Atau Tinggi HbA1c Belum Terlalu Masih Di 7 Masih Kita Berikan Dulu Modifikasi Gaya Hidup Jangan Langsung Dikasihkan Obat Ada Tadi Syarat-syaratnya Langsung Dikasihkan Obat Kalau Misalnya HbA1c Di Atas 7 Atau Di Atas 9 Intinya Di Atas 7 Tinggi Sekali Saya tahu Siapa-siapa Yang aktif Tabeka Siapa? Bicara Atau ketik di chat Siapapun itu Awal Tabeka TTGO Kenapa TTGO? Karena Gula darah puasanya 120 Nah Dimana Untuk Gula gulosa Darah puasa itu Dari rentang 100 Sampai 125 Itu Merupakan Glukosa Plasma Yang masih terganggu Jadi Belum Bisa dikatakan Diabetes Jadi Perlu pembelaan TTGO Ada keluhan Klinisnya Ini dibilang Datang Di check up Ke klinik TTV-nya itu Normal Tabeka Isin menjawab Ya Coba Tabeka Kalau saya sendiri Jawabannya itu Tidak perlu Pemeriksaan Kenapa? Karena GDS-nya Dan GDP-nya Ini menunjukkan Angka normal Terus Tidak ada Gejala Klinisnya Oke Jadi Tidak ada Yang salah Sama-sama Belajar Jadi Jawabannya itu E Tidak perlu Pemeriksaan Karena Itu yang Cacami tadi Dibilang sama Cacami tadi Yang bicara itu Dia datang Di check up Tidak ada Gejalanya Salahnya Di skenario Itu dikatakan Ada gejala Mendekati DM Kemudian TTV-nya itu Normal juga Jadi GDS-nya juga Makan ini Kayaknya Dibawa dari Normal deh Maksudnya Tidak tinggi-tinggi Banget Tidak tinggi Maksudnya Belum masuk Kriteria DM Jadi Pemeriksaan Lanjutan itu Tidak perlu Pemeriksaan Oke Next Jawab nih Nomor 3 Perempuan 5-4 tahun Riwayat Ibu Ndanya Riwayat Keluarga Ada diabetes Pernah melahirkan Anak 4 kilo Datang Membawa hasil Laboratorium Dengan hasil GDS-158 Per desiliter Apa Pemeriksaan Laboratorium Tambahan Untuk Mendekatkan Diagnosis Cek Kita di itu Yang Skema Tapi Kak Gula darah Puasa Kenapa Gula darah Puasa Tapi Kak Seperti Yang Nabi Nanti Awal Fajar Kalau GDS Lebih Terganggu Kadar Gula darah Jadi Disarankan Untuk Pengesan Gula Kuasa Darah Puasa Oke Yang Yang Lain Perhatikan Untuk Tadi Yang Skema Skema Itu Lihat Baik-baik GDS-nya Itu 158 158 Dan Perhatikan Juga Dia Ini Tidak Datang Dengan Gejala Tapi Ada Jiriwayat Dia Tidak Datang Dengan Gejala Jawabannya Ada 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 Bisa Jawab Ayo Jawab Ya Serilis Tirendah TTGO Kenapa Bisa Serilis GDS 158 Rentang G Jadi Dia Harus Dilakukan Itu Pemeriksaan TTGO Untuk Lebih Pastikan Kalau Dia Bukuasa Kuasa Yang D Tadi Uli Jawab Di Kalau Itu Dia Datang Sudah Dengan Keluhan Diabetes Ada Keluhannya Mendekatilah Ada Dibilang Dia Haus Tapi Tidak Semuanya Tidak Lengkap Pemeriksaannya Gejalanya Itu Bisa Lakukan Pemeriksaan Gula Darat Pemeriksaan Itu Perhatikan Yang tadi Keluhan Itu Antara Keluhan Diabetes Dengan Keluhan Klasik Perhatikan Itu Oke Yang Nomor Empat Nomor Empat Apa yang Tandai Disini Keluhan Kram Baal Para Tangan Memberat Sejak Tiga Tahun Yang Lalu Tidak Dari Rewet Demam Di area Flex Sindrom Sebelumnya Tidak Rewet Hipertensi Tidak Ada Rewet DM Sejak Lima Tahun Yang Lalu Berobat Rutin Urusan Laboratorium Apakah Yang Paling Tepat Ini Apa 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 Kalau Nggak Salah HbA1c Mantap Amin Lainnya HbA1c Tidak Pemeriksaan Standarnya Kalau Kadar Urium Tidak Vitamin B12 C S S Oke Next 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 selanjutnya dosis optimal 3-6 bulan bisa juga pada ibu-ibu hamil, tapi ada itu beberapa saya kurang ingat obat-obat jenis apa pada kehamilan tapi intinya pemberian insulin itu bisa dikasihkan pada ibu hamil ini yang lain-lain dibaca sendiri Minah oke, next kalau masih banyak sekali ini juga, jadi berdasarkan lama kerja terbagi menjadi 5 jenis insulin kerja cepat, kerja pendek kerja menengah, kerja panjang, kerja ultra panjang jadi toh, pemberian insulin itu tidak setelah-setelah langsung kalian kasih nah, tidak lihat ki fisiologinya fisiologinya insulin, jadi ini kenapa dibagi, karena beda-beda ki ceritanya insulin yang rusak bisa jadi dia bisa jadi dia diberikan insulin kerja cepat, yang cocok atau kerja pendek, kerja menengah jadi sesuaikan dengan keusahakannya insulin jangan langsung kasihkan begitu saja makanya itu ada kategori dari jenis insulin efek samping terapi insulin efek sampingnya itu terjadi hipogliking kenapa bisa hipogliking karena semakin banyak jadi jangan ceritanya banyak-banyak kasihkan insulin karena kalau banyak-banyak insulin dikasihkan dari luar semakin banyak yang diambil dalam darah maka berkurang ki itu jadi berkurang ki ini glukosa dalam darah jadi hipogliking memang kok kalau efek samping lain itu berupa reaksi alergi terhadap insulin jadi pokoknya jangan banyak-banyak berikan insulin jadi lihat ki fisiologinya itu bagaimana rusaknya insulin dan lihat ki insulin apa yang harus dikasihkan nanti ada kayak dokter jelaskan oke next jenis insulin next ini juga next next nanti dibaca langsung masuk di masuk di masuk di hipogliking ini komplikasi DM ada yang akut ada yang kronik akut itu tiga KAD HONG atau hiporosmonon ketotik sama hipogliking ingatnya itu akut tiga kalau kronik itu dia macam-macam ada makroangiopati itu pembuluh darah bersangkutan dengan pembuluh darah yang besar pembuluh koroner vascular perifer vascular otak kalau mikroangiopati berarti dia berhubungan sama pembuluh darah yang kecil dimana di organ-organ retina renal kalau gabungan itu ya kardiopati ada PJK dan lain-lain yang itu next 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 kenapa terulang-ulang saya jadi ini hipoglikemi jadi ini hipoglikemi definisinya itu menurun menurunnya kadar glukosa darah di bawah dari 70 jadi kalau misalnya dia 75 gul darahnya itu belum disebut hipoglikemi nanti di bawah 70 entah itu 69 68 itu sudah dikatakan sebagai hipoglikemi dengan atau tanpa gejala otonom jadi kalau misalnya diukur di glukosa darahnya itu di bawah dari 70 itu sudah bisa disebut hipoglikemi tanpa ada gejala-gejalanya samping yang kanan ini adalah gejala-gejala otonom shaking bergetar fast heartbeat atau tachycardi sweating berkeringat cemas lapar dan lain-lain itu jadi gejala-gejala hipoglikemi itu bisa disebut sebagai gejala ada enggak pernah kalian dengar flight and fight jadi gejala-gejala yang simpatis yang cepat atau yang begebu-gebu semua nah kalau misalnya gejalanya berkurang dengan pengobatan maksudnya ini hipoglikemi terutamanya misalnya dia gejala berkurang dengan pengobatan ini maksudnya dites dengan pemberian glukosa oral atau misalnya dikasihkan minuman yang manis-manis kalau misalnya dia membaik kondisinya hebat itu hipoglikemi ada juga ini namanya wipel triad ini gejala hipoglikemi kemudian gejalanya di samping ini lah yang kanan kemudian glukosa darahnya rendah sama itu tadi gejalanya berkurang dengan pengobatan misalnya kita kasihkan itu tadi makanan manis-manis sembuh kembali stabil berarti hipoglikemi next ini hipoglikemi itu adalah efek samping dari penggunaan obat-obatan diabetes melitus ini ada gejala-gejalanya itu ada gejala autonomik neuroglikopenik kalau autonomik itu ada item tadi berperingat gelisah parestesi palpitasi kalau gejalanya itu dia pucat tecardi kalau neuroglikopenik itu dia dari neuronnya lemah lesu gangguan kognitif pandangannya bisa kabur diplopia dua penglihatannya jadi ini ada di bawah juga probable hipoglikemi gejala hipoglikemi tanpa perisaan GDS terus ada hipoglikemi relatif dimana dia GDS-nya ini masih di atas 70 tapi ada gejala hipoglikeminya tapi di atas 70-nya ini tidak terlalu meningkat paling tinggi misalnya kadarnya itu 85 tapi ada gejala hipoglikemi semuanya itu tadi yang gejala simpatis itu disebut dengan hipoglikemi relatif hipoglikemi asimptomatik itu tadi dia tanpa gejala tanpa gejala autonom tapi GDS-nya itu di bawah 70 disebut hipoglikemi asimptomatik atau tidak bergejala kalau hipoglikemi simptomatik dia bergejala itu nih GDS di bawah 70 ditambah dengan gejala autonom tadi kalau hipoglikemi berat pokoknya itu GDS-nya sudah kurang terus ada gejala dan dia tidak bisa melakukan apapun tanpa bantu orang lain itu berarti hipoglikemi berat harus sudah di resusitas kecerahan oke next ini penata laksanaan jadi itu kalau misalnya tadi dalam pemberian insulin atau obat hipoglikemi oral hentikan segera yang kedua kalau misalnya pasiennya masih sadar masih sadar berarti hipoglikemi masih ringan berarti masih bisa dikasihkan teh dulu atau sirup kue-kue manis fructosam tapi jangan fructosam ini sudah langsung kita kasihkan cairan dextrose sebesar 40% sebanyak 50 ml secara intravena jadi kan kalau orang koma berarti tidak bisa melakukan apa-apa berarti harus memang langsung disuntikkan ini cairan dextrose ke dalam tubuhnya dapat diulang masih belum sadar kalau belum sadar oke next ke KAD ketoasidasis diabetic ini fat open catusnya itu ada infeksi serangan jantung pancreatitis stroke dan lain-lain gambaran klinisnya itu dia bisa kesadaran menurun bahkan sampai koma terus dia kusmaul ingat lah kalau KAD itu dia kusmaul khasnya dehidrasi ketoasidosis berarti dia dalam tubuhnya itu asam toh asam kenapa bisa asam kenapa bisa asam deh mini pH darahnya itu di bawah 7,3 kalau di bawah 7 itu asam di atas 7 itu basah atau alkalosis lawannya adalah hong hiperosmol yang sementara dibahas ini luka ade toh jadi kalau orang dalam keadaan asidosis itu pH-nya rendah di bawah dari 7 pasti dia akan kusmaul kenapa bisa karena semakin meningkat CO2-nya dalam tubuh semakin meningkat CO2-nya semakin meningkat juga haples jadi semakin sak kusmaul dalam baru tahu lah bagaimana orang kusmaul terus GDS-nya tapi GDS-nya tidak terlalu bagaimana tinggi tapi di atas sama dengan 250 keton darah ada aseton uria ada aseton pada urianya pada urinnya dihadirannya di bawah dari 7 ingatlah ketoasidosis itu asam asidosis kusmaul oke next ini pengobatan KAD diberikan NACL 0,9% untuk mengganti cairan dan garam kenapa diberikan NACL jadi kan ceritanya itu dalam darahmu itu kental karena kental ini ceritanya dalam darahmu jadi umpamanya itu sama kayak air yang diisikan banyak gula kalau mau diseimbangkan berarti harus ditambahkan ini airnya nah penambahan air inilah yang dikatakan NACL 0,9% tambahin supaya tidak terlalu manis atau supaya seimbang ceritanya jadi diberikan NACL 0,9% penggantian cairan dan garam ada juga kesikan insulin menekan polisi sel lemak dan lain-lain nah ini selanjutnya adalah hiperfosmular non-ketotik atau HONG nah ini komplikasi akut yang kedua ini kebalikannya ke AD tadi kalau ke AD tadi asidosis atau asamki ini dia alkalosis basah pH darahnya itu diatas dari 7 ini lagi lebih kental KGDS-nya diatas dari 600 bahkan sampai 1000 ini baru osmolalitasnya tinggi kita hiperosmolar jadi betul-betul kayak tinggi banget nih osmolalitas ininya tubuhnya jadi betul-betul kayak jadi gejalanya itu jadi jalannya itu tachycardi tapi kalau ini tidak ada kusmaul jadi bedanya itu kalau tadi kusmaul kalau ini kayak lemas-lemas banyak letargi disorientasi heparesa kejangkau bahkan shock ini alkalosis kalau tadi kan asidosis lihat saja pH-nya sama gula daranya tadi jadi pengobatannya ini sama dikasihkan cairan rehidrasi cairan agresif penggantian elektrolit pemberian insulin terapina atas sifat penyakit penyerta jadi penggantian elektrolit karena tadi mau disembangkan dengan pH-nya terus diterapi dengan sesuai pH-nya jadi karena basah maka kita kasih yang asam-asam kayak A+, kita berikan yang asam-asam terapinya oke next ini penguatan Hong dia diberikan NHL 0,45 tadi kan 0,9 kalau Hong dia 0,45 next ini perbedaannya KAD dengan Hong kalau KAD itu plasma glukosanya itu di atas dari 250 kalau Hong itu lebih tinggi lagi di atas dari 600 kemudian pH-nya itu dibawa dari 0,7 kalau KAD asam kalau Hong itu di atas 7,3 itu dilihat itu khasnya oke soal saya mau jawab nomor 1 60 tahun dingin berkeringat tersebut pergemetar perubahan terapi dia keringat tremor GDS GDS nya itu 60 miligram miligram paris liter berarti dia dia apa guys GDS nya 60 apa dikasihkan lemas badan ini pasiennya sadar atau tidak tapi kak diberikan dextrose 40% lihat perhatikan skenario pemeriksaan fisik sadar pemeriksaan fisiknya itu masih sadar kan kalau tadi dextrose itu betul-betul dia tidak bisa melakukan apa-apa harus minum air gula 100 untuk berikutin jawabannya tunggu nah unding izin angkat penyerang takun alam nah iya syah nah oke sorry guys jadi jawabannya itu minum air gula karena pasien datang masih dengan keadaan sadar belum turun kesadarannya sama ditambah gejala hipoglikemi dan pembesan GDS nya di bawah 60 jadi masih kita kasihkan minuman air gula atau cairan manis oke nomor 2 wanita 50 tahun rewet dem sejak 10 tahun yang lalu tidak teratur minum obat blablabla kadar glukosadaranya 450 pH nya 6,3 hCO3 nya rendah anion gap nya tinggi apa ini pemeriksaan anamnesis atau fisik tambahan halo halo apa guys lihat giga dari glukosanya sama pH nya ade kak pernafasan cepat dan dalam itu mau oke oke kak ade kan tadi kak ade di atas dari 250 tapi ini kan 450 kalau hong itu kan di atas 600 berarti dia masih ke ade pH nya juga nasa-nasa midibodat 7 oke next gampang gampang oke siapa mau baca laki-laki 58 tahun masuk kesadaran menurun kesadaran menurun rewet dem sejak 7 tahun yang lalu GDS nya di atas 600 di atas 600 pH nya itu 8 dia sudah dapatkan terapi metformin apa iya sekali ini guys jawabnya masa lihat terus siapa lagi jawab jawab guys siapa kenapa bisa jelas jelas banget Minah GDS nya itu di atas 600 terus pH nya juga 8 oke masuk ke kronik komplikasi kroniknya tadi tadi ada makro sama mikro next 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 ini nanti masuk di indera khusus di mata next 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 eh kita kita masuk di tiroid unit fungsional follicle follicle berisi koloid koloid itu isinya glikoprotein teroglobulin di hitam 110 asam amino tirosin dia mensekresi dua hormon jadi tiroid ini mensekresi dua hormon tiroksin atau T4 sama triioditironi triiodotironi T3 mau katanya hormon apa yang aktif T3 atau T4 T3 atau T4 yang aktif sudah me belajar ini tuh sudah me lewat ayo guys yo guys chat me deh lewat chat me kalau 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 halo yang tadi suara buka ironisa T4 ada jawaban lain T3 jadi saya harus kena ih oke jadi saya harus kena jadi hormon yang aktif itu sebenarnya T3 guys saya baru tau T3 kenapa karena pada saat T4 ini sampai ke sel target dia itu akan dirubah kembali menjadi T3 jadi T4 itu ceritanya bentuk banyaknya tapi bentuk aktifnya itu T3 gitu deh next jadi ini teroid hormon stohipotalamus menghasilkan TRH untuk mensimulasi kelenjar pituitari hasilkan TSA untuk merangsang tiroid tiroid dirangsang sehingga menghasilkan T4 dan T3 jadi ceritanya ini hormon tiroid dia mempunyai korelasi atau ketergantungan satu sama lain jadi tidak kapan ada kelainan jadi seperti situ-situ jadi ini kalau misalnya kalau misalnya kan Sudami belajar kalau misalnya TSH-nya itu menurun atau normal terus T3 sama T4-nya itu meningkat terus berarti yang bermasalah itu di mana guys apanya yang bermasalah misalnya TSH-nya ini TSH-nya itu menurun atau normal tapi T3 sama T4-nya ini meningkat terus di atas dari normal berarti apa yang bermasalah kelenjar tiroidnya kelenjar tiroidnya karena ini ceritanya TSH-nya ini sudah bagus tidak ada jawab apa-apa yang bermasalah itu T3 dan T4-nya meningkat terus berarti ada masalah tiroidnya kalau misalnya lagi T3 T4-nya meningkat terus TSH-nya itu meningkat juga apa yang bermasalah kelenjar titularinya kenapa berarti disitu ada kelainan sampenya menghasilkan TSH yang berlebihan akibatnya juga T3 dan T4-nya itu meningkat ini tahu bagaimana mekanismenya ini tiroid TSH dari hipofisis anterior merangsang tiroid untuk mengeluarkan tiroksin bersifat trofik atau bersifat tumbuh pada kelenjar tiroid itu sendiri oke next ini pendahuluan definisi ada eutiroid ada hipotiroidisme sama hipertiroidisme eutiroid jadi semuanya ini dinilai yang dinilai itu adalah status tiroidnya apa itu dimaksud dengan status tiroid ya kadar T4-nya tiga-nya kalau eutiroid itu kadar total T4-FT4 normal T3-normal TSH-normal normal kalau hipotiroid status tiroidnya yang ditandai berarti hipo kekurangan apa yang kurang kadar T4-T3-FT4 tapi TSH-nya dia meningkat berbeda sama hipertiroid dia hiper berarti tinggi kadar T4-FT4-T3 tapi TSH-nya menurun ini dua-duanya kan yang bermasalah adalah kelenjar tiroid jadi jangan nilai hipotiroid sama hipertiroid yang dilihat dari kelenjarnya karena hipotiroid sama hipertiroid itu sama-sama terjadi pembengkakan kelenjar tiroid sama-sama jadi tidak bisa dilihat dari kelenjarnya status tiroid yang dilihat tadi paham sampai sini hipotiroid sama hipertiroid jadi hipotiroid itu coba kembalikan ke ini ini tadi kan kalau hipotiroid itu dia turun ke T4-FT4-T3 karena apa? karena ini ceritanya kelenjar tiroid tidak mampu menghasilkan hormon yang adekuat tidak mampu memenuhi kadar T4-FT4-T3 karena memang kelenjarnya itu bermasalah jadi karena turun ke ceritanya ini kadarnya turun ke ceritanya kadarnya T4-FT4-T3 maka ada adalah sinyal sinyal yang dikasih ke hipofisis diberang kasih naik dulu TSH-mu ini menurun terus tidak cukup kasih naik terus jadi semakin dinaikkan TSH semakin banyak akhirnya dia meningkat tapi karena kelenjar tiroidnya yang bermasalah jadi dia tetap menghasilkan T4-T3 yang kurang karena memang tiroidnya bermasalah tidak mampu menghasilkan hormon yang adekuat pada T4-T3 ini berbeda kalau hipertiroid hipertiroid itu kelenjarnya juga bermasalah tapi kebalikannya kalau tadi itu dia kelenjar tiroidnya tidak mampu menghasilkan kalau ini dia overproduksi kalau hipert itu overproduksi kelenjar tiroidnya jadi memproduksi terus ceritanya ini T3 sama T4-nya jadi banyak sekali saking banyaknya ini capek ceritanya T3 sama T4 kasih tahu ke TSH terus turun jadi semakin turun semakin turun itu TSH tapi T4 T3-nya ini semakin T3 sama T3-nya ini banyak karena yang kelenjar tiroidnya yang hiperplasia ceritanya mungkin sel-selnya bertambah jadi semakin banyak juga yang dihasilkan T4 sama T3 jadi kayak begitu gitu oke next me nah ini tadi kempen balik feedback positif feedback negatif jadi ini toh dia menjelaskan lagi ini tadi TRH rangsang TSH TSH ke kelejar tiroid dihasilkan T3-T4 kalau misalnya T3-T4-nya sudah banyak atau sudah cukup dia kasihkan feedback negatif ke hipotalamus dan juga ke hipofisis bisa ke dua-dua dia katakan eh sudah turun cukup di bawah oke tapi kalau misalnya lagi T3 dan T4 ini rendah misalnya turun ke kadarnya berarti dia kasih tau ke hipofisis bantuki dulu ini kasih naik ke kadarku tapi ini ceritanya TSH-nya ini semakin menurun semakin menurun dia tidak dia tidak dia tidak dia tidak banyak dihasilkan justru menurun berarti bermasalah di hipofisisnya kita masuk ke hipertiroid ini hipertiroid ada golongannya yaitu graft disease dia penyebab hipertiroid terbanyak jadi beda antara graft disease sama hipertiroid apa bedanya graft disease sama hipertiroid sama cuma ada perbedaan yang spesifiknya jadi kalau kalau graft itu dia lebih kayak lebih banyak manifestasinya yang ini manifestasi klinis yaitu gejala hipertiroid ditambah ini ada goiter membesar ki ophthalmopati ophthalmopati itu khasnya yang membeloki matanya toh sudah mediajarkan toh yang exoftalmus itu khas sekali sama hipertiroid atau graft disease lebih tepatnya itu graft disease jadi itu kalau graft itu dia sudah ada gejala tambahannya ini negoiter ophthalmopati mixed edem tapi kalau dia dikatakan hipertiroid itu dari segi kadarnya meningkat segi kadarnya meningkat sama kan ada itu gejala-gejala hipertiroid yang bersifat autonom itu yang teroid storm teroid storm ceritanya ini teroid berfungsi menghasilkan panas menghasilkan panas dalam tubuh jadi kalau dia meningkat itu muncul gejala-gejala simpatis yang kayak tremor khasnya hipertiroid bukan graft hipertiroid itu tremor berkeringat pokoknya yang meningkat meningkat terus dia berkeringat padahal di ruangan dingin itu tetap masih berkeringat terus pencernaannya lancar saking lancarnya sampai diare tachycardi sama penurunan berat badan kalau misalnya dia graft disease itu ada tambahan penyakitnya itu ada goiter oftalmopati exoftalmuski terus ada adam tungkai bawah jadi terus ini kalau epidemiologinya itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki dan usia terbanyaknya itu orang tua 40-60 tahunan sama cek juga antibody tiroid ini 80% ditemukan TSI atau TBII next nah ini pemeriksaan penunjangnya tadi kalau dia meningkat hiper berarti meningkat status tiroidnya meningkat status tiroidnya FT4 sama F3 tapi kadar TSH itu menurun kalau kapan TSH ini meningkat berarti yang terjadi adalah kelainan di hipofisis kan ceritanya ada hipertiroid primer sama sekunder sudah mediajar kalau primer itu dari kelenjar tiroidnya kalau sekunder itu dari kelenjar hipofisisnya dari hipofisisnya itu TSH meningkat itu sebab sekunder kalau primer itu tesanya menurun RAIU apa ini RAIU scan aku tahu baca mikirnya hipertiroid subklinis ini hipertiroid subklinis dia tidak ada gejalanya tapi laboratoriumnya menunjukkan hipertiroid tapi tidak ada gejalanya itu disebut dengan hipertiroid subklinis kalau ini dia manajemen dari hipertiroid itu sebenarnya lebih bagusnya memang kalau salah ingat karena dokter bilang itu kasihkan saja obat pure obat karena kalau misalnya surgery misalnya bengkak di surgery datang orang hipertiroid terus di operasi misalnya ini tapi outcome-nya itu atau efek sampingnya itu bisa menyebabkan hipotiroid yang tadinya mau dihilangkan hipertiroid yang timbul justru hipotiroid jadi ini surgery masih kayak was-was untuk dilakukan sama kayak radioaktif ini radioaktif juga outcome-nya itu hipotiroid bisa terjadi hipotiroid pada 90% wah berarti tinggi sekali setelah pemberian dosis pertama jadi ini radioaktif juga masih was-was jadi ini dua ini radioaktif sama surgery masih kayak ini keberapanya jadi pertama kalau bisa dikasihkan obat dikasihkan obat untuk penderita hipertiroid oke next kalau ini tes fungsi tiroid ini kalian bisa baca sendiri kader-kadarnya bisa mungkin dihafal kalau misalnya kalian mampu mampu jikanya mampu jika ini tetap laksananya metimazol sama PTU yang paling sering dikasih itu PTU karena memang dia lebih sedikit ke efek sampingnya ya metimazol jadi kalau untuk ibu hamil berbeda lagi pemberiannya kalau PTU itu diberikan pada trimester pertama trimester pertama kalau metimazol itu diberikan pada trimester kedua dan trimester ketiga tapi yang paling sering diberikan itu PTU dibanding metimazol semuanya mungkin bisa dibaca teman-teman samping oh iya samping tadi diberikan ini di samping diberikan tetap laksana tadi obat tetap lakukan follow up jadi tetap dilakukan pebersihan laboratorium ini next ini 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 juga next kita masuk di hipotiroid nah ini hipotiroid primer primer tadi dari kelenjarnya sama kayak hipotiroid primer dari kelenjarnya itu 90% kasusnya itu dimana hipo berarti status tiroidnya menurun free T4 atau T3 menurun tapi TSH meningkat apa penyebabnya ini juga apa namanya sama juga kayak hipertiroid sama-sama autoimun Hashimoto kalau di hipo itu Hashimoto tiroiditis kalau di hipo tadi Grave disease kalau di hipo itu Hashimoto tiroiditis ingat ini ini ada juga yang sekundernya sekundernya itu tadi yang kubilang bermasalahnya itu di hipotalamus atau di hipofisisnya jadi dia semua menurun keadaannya T4 T3 menurun TSH menurun ini juga hipotiroid diperiksa juga antibody tapi kalau tadi kan dia TBI sama tapi kalau ini dia anti TPO berbeda kita di antibody-nya dengan hipotiroid yang di check berbeda next nah ini jadi perbedaan secara spesifiknya itu kalau hiper dengan hipo itu kalau hiper itu pokoknya yang hiper-hiper semua lah yang terpacu semua jadi apa-apa itu berkaitan sama simpatis kalau hipotiroid itu kebalikannya jadi dia kayak sering rasa dingin terus kan kalau hipotiroid tadi dia menurun berat badannya kalau hipo itu dia meningkat secara drastis terus kalau di hipotiroid tadi dia pencernaannya lancar saking lancarnya bisa diareh kalau di hipo itu bisa konstipasi atau sulit KBAB sama kalau tadi di hipotiroid dia banyak berkeringat biar di tempat yang dingin berkeringat tapi kalau hipotiroid itu dia justru rasa dingin jadi biar di tempat panas itu dingin rasa jadi lemah juga beradikardi kalau di hiper tarikan takikardi jadi di hiper itu betul-betul kayak gejala simpatis semua kalau hipo itu kebalikannya ingat ingat khas-kejala khasnya tadi ini pemeriksaan peninjang pemeriksaan peninjang untuk hipo lagi-lagi lagi dan lagi FT4 FT3 itu menurun TSH itu meningkat pada hipotiroid primer yang bermasalah di kerenjat tiroid ini tata laksannya kita kasihkan levotiroxin karena berkurang di ceritanya ini kadar tiroidnya berarti kita berikan tiroid dari luar apa itu yaitu levotiroxin kita kasihkan levotiroxin untuk koma mixed edem itu berarti dia kesadarannya itu kayak betul-betul menurun berarti langsung dikasihkan injeksi intravena pemberiannya next nah ini ada soal siapa mau jawab siapa mau jawab guys perempuan 40 tahun datang ke poliklinik keluhan kram kram mengantuk tidak tahan dingin tidak tahan dingin cepat lelah apa itu guys muka sembab mengeluh berat badannya makin meningkat walaupun kursi makannya sudah menurun apa penyebab terseringnya tapi kak ini kak yang tidak bilang hipotiroid itu berarti biasanya kesadaran menurun sulit BAB bradycardi apa nafsu makan juga menurun kak tab kak oke tidak tahan dingin top oke berarti nomor yang nomor 2 hormon yang berperan dalam merangsang tubuh secara umum dan mengatur aspek metabolisme berhubungan sama tiroid TSH TSH dia yang merangsang mengatur aspek metabolisme di tiroid oke next nomor 3 ada yang menjawab kemantauan penderita setelah diberikan pengobatan goiter non-toxic berarti dia kayak sekedar besar G tidak ada G ketoksikannya di dalam bukan G-Gref ataupun periksaan besarnya kelenjar tiroid itu G karena memang dia pure TSH itu yang meningkat sehingga apa namanya menyebabkan kelenjarnya itu semakin membesar juga tidak ada G yang toksik di sini jadi jadi periksa kelenjar tiroidnya besarnya nomor 4 10 tahun pembesaran kelenjar gondok apa pemeriksaan yang dianjurkan dijelas sekali ini kayaknya deh KBK FT4 dan TSH FT4 sama TSH yang lainnya ini tidak tidak betul yang kelima perempuan 29 tahun datang dengan keluar orang besar tanpa disertai keluhan hiper maupun hipo tanpa keluhan berarti dia tidak ada gejala tapi setelah dilakukan pemeriksaan fungsi tiroid termasuk kategori hipotiroid subklinis pemeriksaan apa yang sesuai dengan diagnosis TBK FT4 rendah TSH tinggi apa TBK FT4 rendah TSH tinggi tapi FT4 nya itu normal pokoknya kalau hipotiroid subklinis itu FT4 status tiroid itu normal TSH nya yang berubah jadi kalau hipotiroid itu TSH nya tinggi kalau hipertiroid itu TSH nya rendah FT4 dan FT3 nya itu masih normal oke kita masuk ke adrenal jadi ini adrenal namanya adrenal atau suprarenal berarti dia terletak di atas dari ginjal atau biasa kita sebut dengan anak ginjal nah ini dia terdiri dari 4 zona ada zona glomerulosa vesiculata reticularis sama medula kalau glomerulosa apa yang dihasilkan kalau glomerulosa itu dihasilkan adalah aldestron kalau vesiculata itu kortisol kalau androgen itu androgen kalau reticularis itu androgen kalau medula itu katekulamin atau yang biasa dikenal dengan namanya epinephrine dan norepinephrine nah setiap ini zona-zona ada semua masalahnya ada semua kelainannya kalau di adrenal oke ini adrenal gland dia terbagi menjadi outer yellowish cortex sama dark inner medula jadi yang kuning ini ceritanya ada 3 lapisan kalau yang inner medula yang medula itu satu lapisan kalau cortex ada 3 apa-apa di cortex ini glomerulosa dia hasilkan tadi hormon aldestron atau mineral kortikoid vesiculata dia hasilkan hormon kortisol jenisnya glupocortikoid zona reticularis dia menghasilkan hormon hormon seks atau androgen kalau di inner medula dia ada yang namanya sel kromafin sel kromafin itu dia menghasilkan hormon katekulamin atau dikenal dengan epinefrin dan norepinefrin dibaca di atas ini next ini jadi ini kayaknya ada terlewat satu slide jadi saya jelaskan secara singkat jadi itu tadi glendula superanalis menghasilkan di kortexnya itu tadi aldosteron terus kortisol sama androgen kalau medulanya itu katekulamin jadi kalau aldosteron itu dia berfungsi dalam pengaturan air natrium dan lain-lain kalau kortisol itu metabolisme pengaturan gula darah juga kalau androgen itu dia lebih ke seks kalau ini ini fungsi aldosteron jadi dia transport air pada tubulus dia bekerja natriumnya ini jadi kalau misalnya kan dia merabsorpsi ion natrium berarti kalau misalnya dia natriumnya kurang apa penyebabnya kalau natriumnya kurang natrium itu apa elektrolit dia berperan dalam elektrolit berarti kalau natriumnya kurang berarti elektrolitnya terganggu apa apa penyebabnya elektrolit terganggu terjadilah penurunan kesadaran bisa sampai koma orang makanya ini disini juga disebutkan mengatur volume CS reabsorpsi ion natrium yang diikuti oleh reabsorpsi air dia juga mengatur tekanan darah jadi ini orang hipotensi misalnya turun ke tekanan darahnya nah ini aldosteron sangat berfungsi penting sekali karena dia akan membuat ginjal untuk menyerap lebih banyak air elektrolit dan garam-garam dalam darah nah hal inilah yang membuat jumlah cairan dan elektrolit dalam tubuh itu bertambah karena banyak misu di reabsorpsi sehingga membuat tekanan darah meningkat itu kalau pengaturan pada orang yang hipotensi atau tekanan darah rendah ada juga itu yang fungsi RAS hanya tensin itu itu juga berperan penting oke kita masuk ke penyakitnya yaitu Cushing Syndrome sebelumnya kalian sudah pernah dengar enggak Cushing Syndrome atau baru pertama kali karena memang belum diajar iya 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 belum diajar sindrom Cushing Cushing Syndrome mereka belum ini jadi saya jelaskan yang dasar-dasar ini sindrom Cushing dia itu sindrom berarti dia kumpulan beberapa gejala kalau sindrom kan kumpulan beberapa gejala dia yang bermasalah di mana di area apa kan dibilang disini hiper adrenocorticalisme atau hipercortisol lebih mudah diingat hipercortisol hipercortisol berarti kortisol ini dihasilkan di area apa fasikulata berarti yang bermasalah itu adalah zona fasikulata di kortex adrenal karena kortex adrenal itu kan ada zona fasikulata jadi berlebihan kini kortisol dalam tubuhnya kondisi klinis yang disebabkan oleh pajanan kronik gluga korticoid berlebih karena sebab apapun ini penggunaannya penyebabnya itu paling banyak dari luar atau exogen entah misalnya itu misalnya pasienmu datang sering minum jamu terus misalnya dia konsumsi obat-obatan seperti prednisolon dan sebagainya itu bisa menyebabkan terjadinya sindrom cushing sebentar gejalanya kita bahas oke next nah ini ini patofisiologinya jadi jadi desanya itu toh lihat kinormalnya dari hipotalamus bla 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 dia merangsang ACTH ACTH merangsang adrenal cortex dia merangsang adrenal cortex untuk menghasilkan hormon cortisol ini kalau misalnya dia cushing cushing syndrome primer kalau kalau dia ada juga primer sama sekunder sama kayak hipotiroid sama hipertiroid tadi ada primer ada sekunder kalau primer itu betul-betul pure terjadi masalah di kelenjar adrenalnya bermasalah di kelenjar adrenalnya kalau primer kalau sekunder itu di kepalanya di atas bagian-bagian atas entah hipotalamus atau hipofisis jadi itu kalau misalnya dia hipotalamus misalnya primer kerusakan primer berarti hipotalamus merangsang bla 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 dikeluarkan ACTH ACTH merangsang adrenal merangsang cortex adrenal lebih tepatnya nah tapi adrenalnya ini ceritanya terjadi kelainan akhirnya dia keluarkan kortisol yang berlebih terjadilah hiperkortisol berbeda kalau yang sekunder atau kerusakannya di hipotalamus sama hipofisis dari atasnya memang apa namanya dari atasnya memang sudah rusak ya berarti rusak dan jenis kebawa tapi perbedaannya itu kalau yang di primer atau di kelenjar adrenalnya itu yang rusak itu dikenal dengan Cushing Syndrome kalau di kepalanya atau di hipotalamus mau hipotalamus atau hipofisis itu disebut dengan Cushing Disease itu bedanya nah biasanya juga pembedanya itu gejalanya itu kalau Cushing Disease itu kan misalnya dia sudah kena ceritanya di bagian otak berarti ada mie gejala-gejala tambahan kayak sakit kepala atau penglihatan ganda nah itu kalau tambahan kayak begitunya itu berarti namanya Cushing Disease berarti dia bermasalah di bagian atasnya kalau tidak ada kayak begitu berarti Cushing Syndrome yang bermasalah itu adrenalnya oke next nah ini tanda gejalanya ibasitas ini muka bulan atau moon face itu moon face kayak gimana nanti cari ini sendiri di google deh kayak kayak bulan moon face kebanyakan ada hipertensi ada diabetes terus dia ada hirsutisme khas-khasnya ini tersebut nah moon face terus ada hirsutisme yang banyak bulu-bulu di mukanya jemus jerawat kayak gitu itu biasanya paling sering muncul di soal sama yang lain-lain nih ya baca-baca nih sepatu ada juga muncul di soal ini ini tidak tidak terlalu pahami bagaimana cuma yang kutangkap yang kutangkap intinya itu diagnosis cara mendiagnosis Cushing Syndrome itu misalnya pasiennya datang dengan keluhan moon face ada keluhan moon face-nya misalnya tapi tidak ada jiganggon penglihatannya berarti dia kita suspect sebagai Cushing Syndrome karena tidak ada jigang berhubungan dengan sakit kepala dan lain-lain berarti kita lakukan ini apa namanya uji dengan memberikan suntikan steroid nah setelah kita lakukan injeksi steroid kita lihat ini ada perform 1 1, 2, 3, 4 kalau ini late night salivari kortisol biasanya kortisol pada malam hari sekolah 24 jam ini kortisol urin dalam 24 jam nah jadi setelah kita lakukan suntikan ini ceritanya kita mau tahu ini mau diagnosis berarti setelah kita suntikan ini steroid kita lihat apakah terdapat salah satu kondisi dari keempat ini kalau misalnya tidak ada muncul artinya tidak meningkat kiki kortisolnya berarti dia negatif berarti ceritanya dia datang ini mirip di gejalanya sama kasing mirip di gejalanya sama kasing tapi kortisolnya itu bukan dari dalam tubuhnya yang meningkat tapi mungkin dia pasien ini suka minum jamu atau konsumsi obat-obat steroid kayak prednisolon makanya itu yang pasti meningkat kortisolnya sehingga timbul kasing sindrom tapi yang unlikely oke itu sih itu sepenangkapan kunah next ending ini kita laksananya itu di reseksi bedah kan tadi itu rata-rata kan di korteksenya itu misalnya ada tumor ada adenoma tumor adrenal berarti kita lakukan pembedahan langsung dibedah kalau yang primer kalau di atasnya itu kita lakukan bedah transpenoidal nah ini tidak aku tahu bagaimana ini prosesnya transpenoidal intinya dia kalau bermasalah bagian atasnya itu dilakukan bedah transpenoidal kalau tumor adrenal itu kayak bedah biasa jadi misalnya ini transpenoidal ini berhasil kalau misalnya tidak berhasil kalau misalnya dia tidak berhasil kita kasihkan saja obat-obatan tapi kalau misalnya bedah tss-nya ini berhasil kita kasihkan yang ketiga ini glukocorticoid replacement terapi ceritanya kan sudah diangkat tumornya di kepala berarti tetap juga harus kita kasihkan hormon kortisol dari luar selama berapa bulan 6 sampai 36 bulan 6 sampai 36 bulan nanti semisal lepas dari 6 sampai 36 bulan itu stop nih kita kasihkan kortisol dari luar nanti bakalan muncul sendiri gitu hormonnya karena bayam itu ceritanya ini bagian atasnya tapi kalau misalnya adrenalnya misalnya itu seumur hidup jika pasca adrenalektomi jadi ini glukorticoid replacement terapi diberikan seumur hidup kalau adrenalnya yang memang diangkat pure tidak ada adrenalnya dalam tubuh jadi tidak bisa diceritanya dihasilkan kortisol sama sekali absolut sama tadi kayak yang insulin absolut tidak bisa dihasilkan sama sekali kelenjar kortisol dari dalam tubuh jadi harus dikasihkan injeksi kortisol seumur hidup dari luar itu kalau adrenalektomi ini insufficiency adrenal ini tahu klasifikasinya tadi kalau tadi kan kalau Cushing Syndrome itu kortisol G dan tapi dia berlebihan kalau insufficiency berarti insufficiency adrenal berarti berkurang apanya yang berkurang kortisol sama aldosteron ya aldosteron kortisol sama aldosteron jadi ada dua ada klasifikasinya ada primer ada sekunder sama tersier kalau primer itu di gangguan kortex adrenal ini disebut dengan Edison disease Edison disease tergaji insufficiency berkurang hormonnya kalau tadi Cushing Syndrome itu berlebihan ini Edison Disease dia berkurang hormonnya karena gangguan di korteks adrenal kalau ini kalau sekunder itu dari atas dari apa namanya dari hipofisis karena ACTH-nya menurun kalau tersior itu di atasnya lagi hipotalamus karena CRH-nya menurun oke next nah ini Edison Disease apa khasnya khasnya itu adalah skin hyperpigmentation ini sign and symptoms ini ada di bagian kedua hyperpigmentation of the skin and mucous membranes hyperpigmentation jadi kalau misalnya ada soal pasien datang kalian keluhan hitam-hitam di kulitnya nah ini misalnya hyperpigmentation di kulitnya terus ada mijua gejala-gejala tambahannya kayak ini kayak hipoglikemi gejala gastrointestinalnya terus fever syncope kesalahan nurun dan lain-lain itu fix medicine jadi tadi kan ada tuh perbedaannya kalau ingat-ingat khasnya itu batikokashing tadi apa khasnya itu moon phase terus ya oke unding moon phase terus hisotisme sama kalau misalnya ditambah lagi dia sering konsumsi kortikosteroid konsumsi steroid kayak misalnya jamu-jamu atau obat prednisolon kayak begitu-begitu sama oh iya kalau kalau kasing sindrom juga ada bufaloham bufaloham dia kayak bagaimana kalau bufaloham itu gue tulis ini bufaloham kalau nilai tulisannya begitu deh itu itu kalau kasing sindrom sama kan patomekanismenya berarti meninggi kikortisolnya kalau Edison itu dia hyperpigmentation dizziness melgia berkurang kesadarannya menurut kesadarannya dan lain-lain gitu oke Edison berkurang ceritanya ini hormon kortisolnya sama aldosterol hipo kan kalau kasing tadi hiper ini hipo ini 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 contohnya ini Edison kalau ada kalian lihat kayak begini begini hi curiganya mi Edison oke next coba peng coba peng ini coba peng peng coba peng ini khasnya jerawat semakin banyak rambut rontok gelisah cepat ada moonface hersetisme obesitas sentral ada striai oh ini juga striai violaceae ini adalah khas dari apa khas dari tapi kak kak kenapa bukan kasing disis oh bukan kasing disis awal masuk skenario di tidak ada gejala kayak sakit kepala penglihatan ganda kan tadi kasing disis itu bermasalah apanya di bagian atasnya toh di hipofisisnya entah di hipotalamusnya yang jelas di bagian atas itu disebut dengan kasing disis kalau kasing sindrom itu pure dari adrenalnya adrenalnya yang rusak sama ada gejala-gejala dari kasing kalau kasing disis itu paling dibayang datang dengan sakit kepala terus ditambah dengan ini gejala-gejala kasing moonface silsotisme akne dan lain-lain jadi kalau misalnya dia kasing disis berarti ada gejalanya kayak sakit kepala pokoknya yang berhubungan dengan otak kelihatan yang ganda begitu kalau nomor dua nomor dua ayo guys hit disini hitaman kulitnya tampak kehitaman tapi kak penyakit medicine itu jadi saya tadi tahu skin hyperpigmentation gampang caranya ini nanti kalau mau lebih tahu lagi ada ji nanti dokter jelaskan itu lebih bagus oh next tryer kayaknya jangan deh tryer nah ini apa jawabannya kulit tampak kehitaman tangan tangan gusi di mukosa skin dan mukosa hiperpigmentasi tapi kak hiperkortikulisme hiperkortikulisme itu kasing berlebihan ke hormon kortisolnya kalau kalau Edison tadi insufisiensi berarti dia berkurang apa yang berkurang hormon kortisol sama aldosteronnya berarti jawabannya adalah hipo aldosteronisme ingat nah kalau kasing itu dia hiperkortikol kortikolisme hiperkorti hiperkortisol hiperkortisol bukan kortikol hiperkortisol kalau Edison itu dia insufisiensi berarti dia hipo hipo kortisol sama hipo aldosteron dua kalau di Edison oke next langsung di diabetes insipidus ini diabetes insipidus ini dia hormon apa yang bermasalah hormon ADH ADH tadi kan di atas itu apa yang hasilkan kalau ADH neuro hipofisa berarti ada kelainan di atas anti diurotik hormon atau fosipresin merupakan hormon dikeluarkan oleh hipofisus posterior berfungsi agar ginjal meretensi air agar ginjal merabsorpsi air nah jadi apa penyebabnya kalau kekurangan keceritanya ini ADH dia bisa menyebabkan kencing kencing karena tidak ada yang serap ini air jadi los-los air jadi banyak produksi urinnya kan tadi kalau normalnya itu ADH dia merabsorpsi air makanya produksi urin itu menurun tapi ini karena kurang jadi tidak ada yang serap air produksi urin itu meningkat makanya dia kencing bisa sampai dehidrasi ini kalau diabetes NCP2 ini kriteria diagnosisnya di tes volume urinnya kalau misalnya dia di atas dari 3 liter per hari terus kita cek juga osmolaritasnya di atas dari di bawah dari 300 fix me itu diabetes NCP2 atau DI oke next ini dia tipe sentral sama diabetes tipe nefrogenic kalau tipe sentral itu namanya saya tipe sentral berarti ADH nya langsung dari hipofisis ini yang kurang terus bermasalah di kepalanya kalau nefrogenic ini sama kayak tadi insulin dia disini nefron namanya nefron berarti yang bermasalah itu adalah sel-sel ginjalnya yang menyerap sel-sel ginjalnya yang tidak bekah resistensi ke ginjalnya tidak mau terima ini ADH berarti ada yang bermasalah di nefronnya nefrogenic kebedanya antara sentral sama reprogenic oke next jambah soal next di dislepidemi nah ini dislepidemi sudah diajarkan dislepidemi belum sudah tapi sudah sudah dislepidemi dari kalian sudah tahu dia kelainan fraksi lipid apa triasnya itu dia meningkat kolesterol totalnya meningkat triglyceridnya tapi menurun kolesterol HDL itu kenapa dia berlebihan ceritanya ini lipid dalam darahnya karena tidak ada yang angkut kolesterol HDL kolesterol baliknya itu kurang yang banyak itu kebanyakan kolesterol total sama triglycerid oke ini bahasnya minah triglycerida kolesterol kolesterol total LDL HDL ini ada dislepidemi yang karena autoimun dia jenisnya itu mieloma multiple SLE pelupus penyakit graf sama ITP ini penyakit autoimun trombin 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 ini ada faktor risikonya faktor risikonya positif kalau dia ada merokok terus umurnya juga dilihat kalau pria itu di atas 45 kalau wanita di atas 55 atau di sekitaran 45 sama 55 sama selalu ini HDL nya itu rendah hipertensi terus rewet PJK kalau faktor risikonya negatif dia tinggi kekoleson HDL nya mengurangi satu faktor risiko kalau ATP3 dia pakai ini ingat kalau dislepidemi yang pakai ATP3 Framingham risiko atau FRS untuk risiko PJK itu dia minimal memenuhi dua faktor risiko jadi misalnya misalnya umur atau umur sama dia merokok berarti itu bisa dikategorikan masuk dalam ATP3 Framingham risk for FRS next kata laksananya lagi dan lagi modifikasi gay hidup manajemen edukasi kata laksananya gizi dan lain-lain kalau farmakologinya itu golongan ini baca sendiri Minina next me on ding sindrom metabolic sindrom metabolik ini sindrom metabolik namanya saja sindrom metabolik sindrom itu kumpulan dari beberapa gejala yang berhubungan dengan metabolik apa-apa itu ini semua ini obesitas glukosa hipertensi triglyceride kardial kolesterol disepidemi dan lain-lain ini next ini berdasarkan anudah parameter saya tadi berdasarkan ATP3 2005 ini juga ada berdasarkan diagnosis WHO sama ATP3 oke oke itu mitanya deh sorry guys soalnya saya juga masih belum terlalu ini karena you know lah kalau misalnya orang kalau sudah lewat blog itu pasti ada diperlupa sedikit bukan sedikit banyak nanti ini slide-nya dibagikan jitoh hending ke mereka atau bagaimana iya syahna dibagikan jitoh dibagikan jitoh tapi tidak apa-apa jituh di karyam tidak apa-apa jitih omar tidak apa-apa jitih baik jikarien baik terima kasih kepada syahna selanjutnya saya buka sesi tanya-jawab mungkin teman-teman ada pertanyaan mengenai materi tadi atau materi kuliah di blog endokrinnya mungkin dipersilahkan di blog endokrinnya karena itu masih baru masuk dua contohnya DM sama tiroid belum ada adrenal sama yang lain-lain itu endokrin dan metabolisme itu guys kalau mau bilang nilai itu rendah banget kalau endokrin metabolik cuma memang kalau dikuasai proses-proses dasarnya itu enak enak dipahami ada jimodi ini kan guys atau dari penjelasan gue tadi yang sedang kurang cepat awal fajar kayaknya mau bertanya ini apa awal fajar tapi kak izin bertanya kak tadi kak yang tadi kak yang di pertanyaan apa tapi kak tadi kak yang di apa yang tadi yang di kelenjak adrenal ada yang tadi pertanyaan kak masih bingung kak mana bagaimana itu coba bedanya kak kasing sindrom dan kasing bisis kak kak itu nah ingat kembalikan ke patofisiologinya tadi yang di adrenal harus kayaknya ini perbesar lagi jangan kasih begini slash show nah ini nah itu kalau harus kalian ketahui normalnya bagaimana normalnya tadi itu kasing berarti dia berhubungan sama hormon kortisol hormon kortisol yang bermasalah itu area apanya fasikulatanya zona fasikulatanya nah ini normalnya ini hipotalamus dia menghasilkan CRH CRH itu untuk menstimulasi atau merangsang hipofisis sampai sini paham setelah dirangsang hipofisis ini hipofisis dirangsang untuk menghasilkan hormon lagi namanya ACTH nah ACTH ini merangsang lagi adrenal cortex klenjar adrenal untuk menghasilkan hormon glugocorticoid atau cortisol nah ini normalnya kalau cashing sindrom namanya saja sindrom berarti dia kumpulan beberapa gejala toh apa itu cashing itu apa khasnya tadi moon face terus hirsutisme ada acne ada stria viola stria viola itu sama 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 apa tadi satu ininya pokoknya itu lah itu khasnya toh cashing nah cashing sindrom cashing sindrom itu dia yang rusak itu di cashing sindrom itu adalah primernya primernya itu apa primernya itu adalah kelenjar adrenalnya itu yang rusak kalau cashing sindrom di kelenjar adrenalnya di korteks nya ini entah dia hiperplasia atau apa disitu yang jelas dia menyebabkan overproduksi kortisol akibatnya dia terjadi hiper atau hiper hiper kortisol itu hiper kortisol inilah yang menyebabkan cashing tapi karena gejalanya itu belum sampai di sampai di apa namanya sampai di kayak di sekunder belum sampai di sekunder jadi sekunder itu kan terlihat kerusakannya itu di bagian hipotalamus sama adeno hipofisis atau di hipofisis hipotalamus sama hipofisis itu baru cashing disease ini dia cashing sindrom jadi kerusakannya itu di adrenal cortex G adrenal cortex G itu namanya cashing sindrom betul-betul karena primernya G itu yang sebabkan gejala-gejala atau sindrom cashing tadi imun phase dan lain-lain kalau cashing disease itu sudah rusak di awal dia disease G disease itu berarti kayak apa penyakit kayak penyakitnya eh bagaimana dia ceritakan bilang pokoknya ingat saja kalau cashing disease itu dia dari atas kibermasalah dari hipotalamusnya atau di hipofisisnya itu gejala tambahannya kalau cashing disease gejala tambahannya itu yang berubah dengan otak kayak misalnya sakit kepalanya sakit kepala terus-menerus karena ada kelainan di hipotalamus atau di hipofisisnya kan terletak di otak berarti dia menyebabkan sakit kepala sama biasanya itu ada misalnya penglihatannya penglihatannya itu misalnya gandaki nah itu kalau tambahan dari cashing disease kalau cashing sindrom tidak ada gejala yang berhubungan dengan otak sama sekali tidak ada itu bedanya kalau cashing disease sama cashing sindrom paham ji jadi kalau cashing sindrom itu primernya cashing disease itu sekundernya tapi sama-sama cashing cuma itu menjadi yang membedakan ada beberapa hal yang membedakan antara sindrom dengan disease itu jiang aku tangkap masih belum paham awal fajar tapi gak sudah paham kak paham apa bingk tapi kak tapi kak kalau untuk cashing sindrom itu kak bermasalah pada primernya kalau cashing disease itu di gejala sekundernya nah untuk dan untuk cashing sindrom itu biasanya di primer itu yang ada di hipotalamus seperti sakit kepala dan biasanya penglihatannya itu ganda kalau apa itu kalau apa itu cashing sindrom kak terbalik kalau cashing sindrom itu tidak ada yang berhubungan dengan kepala dia dari pokoknya tidak ada gejala di kepalanya kalau cashing sindrom purji gejala cashing to gejala cashing to jadi dia kayak moon face ji kirsutisme ji dan lain-lain tidak ada gejala kepalanya tidak ada sakit kepalanya itu cashing sindrom yang bermasalah itu adalah primernya atau kelenjarnya kelenjar adrenalnya yang rusak kalau cashing disis itu di kena mini ceritanya atasnya hipotalamusnya atau hipofisisnya dari atas itu sudah kena itu namanya cashing disis sehingga dia menyebabkan apa menyebabkan apa ada gejala cashingnya tapi ada juga gejala tambahan yang berhubungan dengan kepalanya yaitu apa tadi sakit kepala karena kan memang hipotalamus kan di kepala hipofisis kan di kepala berarti dia kalau misalnya ada kerusakan di kepala berarti otomatis kepalamu sakit sama itu berhubungan bisa berhubungan sama mata misalnya penglihatanmu kayak begitu jadi kayak itu khas banget ya kalau sindrom itu sekumpulan gejala lah pokoknya itu ada moon face hipersotisme pokoknya tidak ada gejala yang berhubungan dengan kepala ingat saja itu kalau cashing disease itu ada gejalanya ada gejala kepalanya ada gejala yang berhubungan dengan kepala itu tadi kayak itu gejala dengan berhubungan kepala paling sering masuk di soal itu pasti sakit kepalanya sakit kepalanya tanda penglihatannya itu dibilang cashing disease kerusakan pada sekunder di atasnya kalau cashing sindrom itu ya kumpulan gejala di apa di kumpulan gejala di tubuhnya maksudnya tidak termasuk kepala begitu kalau mengertikan kalau cashing sindrom pokoknya di primernya tidak hipotalamusnya ini sama hipofisisnya ini masih bagus kalau cashing sindrom pure dari adrenalnya sampai hasilkan ini cashing sindrom banyak ini gejalanya yang dia timbulkan banyak sekali itu kalau cashing sindrom paham sampai sini atau ada temannya yang paham bisa diulang atau misalnya terlalu ini kepenjelasan jadi ada temannya yang bisa diingkaskan temanmu awal fajar paham sampai sini awal fajar khasnya itu to nah bicaranya deh bicaranya tapi jadi coba ulang yang sama terbalik lagi saya harap minda apa kalau masih belum paham bilang tapi kak untuk cashing dosis itu kak itu gejala sekunder kak dimana kerusakannya di pota lamus hipofisis apa gejalanya gejala tambahannya seperti sakit kepala dan pengkhianatan ganda kak terus tapi kak kalau casing casing sindrom itu kak yang bermasalah itu kak di adrenal cortes kak itu itu disebabkan gejala-gejala kasing kumpulan gejala kasing itu moonface kalau di casing di sisi itu dia ada gejala kasingnya tapi gitu tadi gejala tambahannya ada yang berhubungan sama kepala jadi kalau misalnya nanti di soal itu dibilang sakit datang dengan sakit kepala blablabla terus didapatkan moonface heresotisme dan lain-lain berarti dia casing disis karena ada gejala tambahannya kalau misalnya tidak ada dibilang sakit kepala itu berarti casing sindrom itu jihasnya kalau di soal paling soal begitu jihuncul nanti kalau bawakan dokter saldi tanyakan lebih mendalam itu bedanya casing disis sama casing sindrom untuk dasarnya itu jih ada lagi yang ditanyakan guys sering-sering melihat soal kalau endokrin itu karena peringan yang 4A atau 3A itu banyak yang keluar tadi 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 juga algoritmanya DM toh algoritmanya DM untuk apa namanya proses diagnosisnya ada yang lewat gula darah ada yang lewat HBA 1C pemberisan HBA 1C coba yang kesoal ending yang itu yang tadi inginkan sama awal wajar nah ini toh perempuan 35 tahun datang dengan keluaran berat badan makin bertambah dia bertambah kondisi ini sejak 6 bulan terakhir jerawat makin banyak rambut rontok gelisah cepat marah cepat marah ini juga nah ini juga khasnya kalau kasing cepat marah terus ada muncul garis-garis di perut dan di dada ini namanya kalau garis-garis begini disebut dengan stria violase terus ini yang khasnya minimum pace hirsutisme akne ini tidak ada dibilang toh kayak pasien mengalami sakit kepala yang hewat atau terjadi kegangguan pada pengelihatan tidak ada berarti dia cuma kasing sindrom seandainya ada dibilang kayak begitu berarti oh kerusakannya di atas sini dari atas sini sudah rusak berarti dia kasing disis baik teman-teman apakah masih ada lagi pertanyaan betul tidur tawa ini unding kapan dikasihkan ini slide nya unding cepatnya kak cepatnya ini kalau malu-malu aku sama kabit RTK rindu sama metabolisme nya malu-malu kami siap-siap biasa yang kakak cana guys mana ada oke guys mumi sahur selama apakah masih ada pertanyaan teman-teman mungkin mengenai diabetes atau pemberan terapi untuk anak-anaknya atau mau pertanyaan tentang pubertas precox ini ahlinya nih pubertas precox jadi kayaknya tidak ada kami pertanyaan selanjutnya penyerahan sertifikat apa sertifikat kok eh tabes nah jadi ini sertifikat dari kami mungkin bisa dulu untuk dokumentasi bisa ambil gaya satu dua tiga baik teman-teman jadi sebelum saya tutup mungkin ada tips-tips lah dari kak Ashahna bagaimana caranya hadapi blok endokrin itu tadi aku bilang tuh sebenarnya setelah aku pelajari kembali ini 2G kelebihan sama kekurangan guys karena kapan dia kelebihan sama kekurangan yang bisa terjadi ini apa namanya kelainan patologi jadi pelajari ini dasarnya dulu hormon-hormon yang hasilkan terus cari tahu kalau ini kalau tiroid apa-apa penyakitnya apa dia kalau kelebihan apa dia kalau kekurangan kalau adrenal apa-apa hormonnya apa dia kalau kelebihan apa dia kalau kekurangan sama cari ke gejala-gejala khasnya kayak tadi itu di slide ada gejala-gejala khasnya jadi itu lebih memudahkan kita untuk menjawab soal nantinya dan dokter pasti kayak bakalan kasihkan khas-has khas-has penyakit khas-has gejala di skenario jadi itu perbanyak saja pekerja soal baru tapi jangan hapel jawaban jadi sambil dikerja itu soal sambil dibuka juga slide-nya dokter oh iya ini jadi kalian baca itu slide-nya dokter misalnya kalian dapat soal mengenai gangguan tiroid buka mi itu hipotiroid sama hipertiroid baca mi jadi kayak begitu-begitu dari soal itu beralih ke slide-nya dokter atau materi-materi lain itu kalau saya tapi saya kemarin bukan anuku guys jadi tidak terlalu saya ke lalu ini jonding sama Ammar ya kebetulan terima kasih tips-tipsnya Kak Syahna selanjutnya itu dokumentasi mungkin teman-teman bisa oncam sebagai dokumentasi malam ini jadi saya screenshot midi 1 2 3 ini aja baru mungkin 1 2 3 baik terima kasih terima kasih ilmunya Syahna semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman menjalani blok endokrin bilaitisabil hatas tabikul khairat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat oke guys makasih Ammar makasih Oni terima kasih banyak banyak terima kasih banyak semua sudah terima kasih